Kepolisian kantor Bern telah bertemu kami di kantor KBN Bern bersama keluarga untuk menyampaikan informasi awal mengenai ditemukannya jasad yang diduga adalah Ananda Eril pada sekitar jam 6.50 pagi waktu Swiss atau jam 11.50 waktu Indonesia Barat Sesuai prosedur yang berlaku, tim forensik kepolisian segera melakukan identifikasi dan penelusuran DNA untuk memastikan bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah benar Ananda Eril Pada hari Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emerilkan Buntas atau Ananda Eril Hal ini juga sudah disampaikan secara official oleh polisi Bern melalui media rilis mereka pada pukul 13.45 siang ini waktu Swiss Selanjutnya, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Swiss pihak kepolisian menyampaikan berbagai berkas yang diperlukan ke pengadilan kantor Bern sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan serah terima jasad Ananda Eril dari pihak kepolisian kepada keluarga Sekitar dua jam yang lalu, pihak pengadilan telah memberikan kewenangan bagi keluarga yang saat ini berada di Bern untuk menerima jasad Ananda Eril KBRI Berk tentunya memastikan bahwa penghormatan terhadap hak-hak Ananda Eril sebagai Muslim terpenuhi sesuai dengan syariat Islam Untuk selanjutnya, KBRI Berk akan terus mendampingi keluarga dalam persiapan dan proses pengurusan repatriasi Ananda Eril ke tanah air KBRI juga akan melakukan pengawalan dalam proses repatriasi hingga Ananda Eril tiba di Indonesia Kami mohon doa dan dukungan teman-teman media sekalian agar seluruh proses persiapan kepulangan Ananda Eril ke Indonesia dapat berjalan dengan lancar Setiba di Jakarta nanti, Direkturat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri akan memfasilitasi kedatangan rompongan di Bandara Soekarno-Hatta Terima kasih Terima kasih